Satu acara pencari bakat pada sebuah televisi swasta ini diperiksa sejak pagi tadi. Saiful dilaporkan lantaran diduga tersangkut kasus pelecehan seksual kepada seorang pemuda berinisial DS. Hingga saat ini penyedangdut Saiful Jamil masih dalam pemeriksaan unit reskrim Polsek Lapa Gading, Jakarta Utara. Kapolsek Lapa Gading, Komisaris Polisi Ari Cahya, membenarkan Saiful Jamil masih dalam pemeriksaan penyidik di Polsek Lapa Gading. Kapolsek Lapa Gading mendapatkan laporan dari keluarga inisial DS yang bersangkutan melaporkan saudara SJ. Kemudian dari keterangan sepihak yang bersangkutan, kami mencoba mengamankan orang yang diduga melakukan tindak bidana. Sampai saat ini masih dilakukan pemeriksaan oleh teman-teman dari unit reskrim Polsek Lapa Gading. Dugaannya apa, Bang? Dugaannya sementara yang bersangkutan dilaporkan. Dugaannya terhadap? Bawahnya, Bang. Bawahnya, Bang. Sementara untuk mengecek kebenaran data yang melaporkan untuk umur sedang kami pastikan dulu. Karena ini berbicara-berbicara pasal yang dipersangkakan gitu ya. Jadi kami sedang berusaha menggali satu sisi biodata yang disampaikan oleh yang melaporkan. Kemudian kita cari juga tempat domisi dia tinggal. Bawahnya, Bang. Sejak tadi pagi. Ya, selain dikenal sebagai pedangdut, Saiful Jamil juga kerap muncul di televisi sebagai pembawa acara. Saiful pun pernah terjerat kasus hukum atas kasus kecelakaan mobil di tol Cipularang yang menewaskan istrinya. Saiful Jamil atau Kerap Disapa Ipul memiliki nama asli Jamiludin Purwanto. Dirinya mulai memasuki dunia hiburan tanah air sebagai penyanyi dangdut. Namun tak hanya menggeluti bidang tarik suara. Sosok Saiful Jamil juga kerap wira-wiri di layar kacau sebagai pemandu acara serta juri ajang pencarian bakat di salah satu televisi swasta. Mantan suami Dewi Persek ini pun pernah mencoba peruntungannya di dunia politik dengan menjawankan diri sebagai jalur wakil wali kota Serang pada tahun 2008 lalu. September 2011, Saiful Jamil terlibat kasus kecelakaan tunggal di tol Cipularang, Jawa Barat. Akibat kecelakaan tersebut, istri Saiful, Virginia Anggreni meninggal dunia sementara Ipul harus berurusan dengan hukum dan menjadi terdakwa. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta kemudian memutuskan Saiful Jamil lalai dalam mengembudikan kendaraannya hingga menyebabkan korban meninggal. Hakim pun memfoni Saiful dengan hukuman 5 bulan penjara dengan masa percobaan 10 bulan. Tim TV1 mengabarkan. Apa perkembangan pemeriksaan Saiful Jamil di Polsek Lapa Gading? Kita akan segera bergabung dengan reporter Lia Yuslan. Lia, silakan informasi terbaru apa dari pemeriksaan Saiful Jamil? Pagi hingga petang hari ini Saiful Jamil masih berada di Polsek Lapa Gading, Jakarta Utara untuk melewati atau melalui proses pemeriksaan lebih lanjut. Tadi sekitar pukul 5 sore kami melihat kakak dari Saiful Jamil ini datang namun dia mengaku belum mendapatkan informasi apapun dari Saiful Jamil sebagai yang terduga menjadi pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Kasus ini patut disayangkan, mengingat Saiful Jamil adalah artis yang punya pamor baik dan terutama ini terjadi di tengah maraknya kasus LGBT yang saat ini sedang marak di Indonesia. Nah untuk mengetahui lebih lanjut, sejauh apa proses pemeriksaan terhadap Saiful Jamil yang dilakukan sudah bersama saya, Kak Polsek, Kak Pak Gading. Selamat sore Pak Ari. Selamat sore Mbak. Pak, hingga saat ini Saiful Jamil masih menjalani pemeriksaan. Apa saja yang sudah disampaikan oleh Saiful Jamil dalam pemeriksaan sementara ini? Perlu saya jelaskan, berawal dari adanya laporan masyarakat, kurang lebih jam 5 tadi pagi ke Polsek, Lapa Gading, korban atas nama DS, umur 17 tahun, yang bersangkutan merupakan pelajar kelas 3 SMA dan tinggal di salah satu tempat di daerah Jakarta Utara. Kemudian dari hasil keterangan korban, saksi korban, kita mengarah kepada pelaku SJ, kemudian yang bersangkutan juga sangat kooperatif dan berhasil kita amankan tadi pagi jam 5. Secara koronologis, Pak, kapan sebenarnya peleceh hari ini terjadi? Dan apa yang terjadi sampai kemudian ini mengindikasikan bahwa terjadi pelecehan seksual? Korban DS kejadian tadi pagi, kurang lebih jam 4 pagi. Walaupun sebelumnya sudah ada upaya-upaya yang dilakukan oleh saudara SJ untuk melakukan tindakannya. Sebelumnya sudah coba dilakukan, tapi korban tidak mau dan pada saat yang bersangkutan menginap, yang bersangkutan melaksanakan aktivitasnya, saat yang bersangkutan tertidur. Pak, ini masyarakat kemudian diarahkan jangan sampai ini ternyata suka sama suka, bukan? Jadi bagaimana berdasarkan kronologi sampai kemudian korban ini mau untuk ikut dengan pelaku ke rumah dan kemudian kerja hal-hal yang tidak diinginkan ini? Boleh saja masyarakat menyampaikan atau menduga-duga, jangan-jangan suka sama suka. Kemudian seperti yang kita tahu, mungkin numpang ngetop korbannya atau bagaimana. Saya pastikan bahwa yang bersangkutan baru kenal kurang lebih tanggal 31 Januari malam. Dan pertama kali diundang ke rumah oleh saudara SJ ini tanggal 1 Februari. Jadi kurang lebih baru 2 minggu atau sampai 3 minggu yang bersangkutan kenal. Bukan kenal sudah lama, dan kenal itu di sebuah acara televisi swasta. Pak, tersangka ini apakah nanti akan ditahan atau hanya untuk pemeriksaan sementara saja? Sampai saat ini masih kita periksa, kami sudah memeriksa kurang lebih 3 saksi yang ada di dalam. Satu pelaku yang sudah kita amankan dan satu saksi korban kurang lebih 5 orang yang sedang kami periksa. Saksi maupun pelapor ini kan sudah ada ya Pak Yanan, sejauh ini apa pembela adi yang disampaikan oleh SJ? Sampai saat ini saudara SJ sangat-sangat kooperatif, yang bersangkutan juga mau bekerja sama dengan kami. Apa dia mengakui Pak? Ya kita tunggu nanti hasil beriksa, sementara masih diperiksa nih? Masih belum keluar pengakuan iya atau tidak begitu belum ada Pak. Nanti kita sampaikan pasti ke rekan-rekan media, tapi yang jelas bisa kata pastikan bahwa alat bukti yang kami punya kurang lebih dari 2. Apa saja Pak? Itu materi penyidikan Pak. Korban sejauh ini ada berapa Pak yang sudah melaporkan? Terindikasi lebih dari 1. Lebih dari 1? Ya. Dan semua itu adalah pria, anak kecil, di bawah umur? Laki-laki, yang saat ini yang pasti yang di bawah umur 1 anak. Terima kasih Pak Ari atas waktunya. Kita harapkan ini tidak akan terjadi kemudian hari ya Pak ya. Karena kasus ini bisa dikatakan cukup menyedihkan karena terjadi korbannya adalah anak di bawah umur. Terima kasih Pak atas waktunya. Pemirsa ingat saat ini, Syekhul Jamil Pedangdut masih menjalani pemeriksaan di Polsek, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kita akan menantikan sejauh apa nantinya. Karena mengingat ini masih dalam proses penyidikan yang masih sangat awal. Begitu nantinya masih akan banyak, tadi seperti disampaikan oleh AKP Ari Cahya bahwa korban ini masih akan ada beberapa lagi yang akan ditelusuri laporannya ke Polsek, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Demikian, Anggi dan Rizky. Saya kembalikan ke Anda. Baik, Lia Yuslan mengabarkan langsung dari Polsek, Kelapa Gading, soal kasus pencabulan yang dilakukan oleh penyidik Damdut, Syekhul Jamil. Operasi penyakit masyarakat besok itu sudah mulai main di sana. Tempat itu harus bersih dari pelanggaran-pelanggaran penyakit masyarakat. Jadi besok kami akan keluarkan SP-1, memberitahukan bahwa tanda mencubuti tanah negara. Dia tidak mau bongkar sendiri, ya akan ada SP-2. Kalau dia tidak mau bongkar juga bangunan liar ini, kita akan ada SP-3. Kalau tidak mau bongkar, ya sudah, paksa kami bantu dia bongkar. Pemkot Jakarta Utara dan Jakarta Barat hari ini memberikan surat peringatan satu bagi warga Kalijodo yang masih menempati bangunan mereka. Surat peringatan diberikan sebagai rangkaian rencana penertiban Kalijodo. Meski menerima pengusuran, warga masih berharap pemerintah memberikan ganti rugi yang layan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.